Pemirsa Cahaya Pagi, Dewan Kepemimpinan 2 Masjid Suci yaitu Masjid Haram dan Masjid Tabawi mengeluarkan inovasi terbaru yaitu inovasi robot Zamzam. Robot ini bertugas untuk membantu jamaah yang ingin mendapatkan air Zamzam. Dan diharapkan dengan adanya teknologi terbaru ini, jamaah terhindar dari COVID-19. Nah seperti apa sih tayangannya? Ini dia. Bagi jamaah haji di masa pandemi ini, pemerintah Arab Saudi membuat inovasi terbaru dan canggih yang diberi nama robot Zamzam. Robot canggih ini diklaim mampu mendistribusikan pembagian air Zamzam kepada para jamaah haji, sehingga nantinya para jamaah tidak perlu lagi repot-repot mengantri untuk mendapatkan jatah air Zamzam. Robot Zamzam diresmikan langsung oleh Presiden Jenderal Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Sudais pada hari Sabtu lalu dan siap dioperasikan di kedua Masjid Suci ini. Sheikh Al-Sudais menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi canggih saat ini untuk mempermudah dan melayani kebutuhan umat manusia, terutama mengingat kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sehingga kehadiran robot canggih ini secara tidak langsung bisa mengurangi kerumunan jamaah saat mengantri untuk mengambil air Zamzam. Robot dengan sensor ini akan berjalan menyusuri lingkungan dalam masjid dengan rak penuh berisi botol air Zamzam. Lalu setiap jamaah dapat dengan mudah mengambil jatah air Zamzam mereka. Tentunya ini lebih memudahkan bagi jamaah haji sekarang bila dibandingkan dengan suasana ketika sebelum pandemi. Dulu setiap jamaah yang mau meminum air Zamzam harus mengambil gelas plastik yang tersedia. Kemudian harus menekan keran air dengan tangan. Belum lagi kerumunan jamaah yang harus antri untuk mendapatkan air Zamzam. Sementara di masa pandemi ini, pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan hanya mengizinkan 60 ribu penduduk yang sudah divaksinasi COVID-19 yang bisa melakukan haji tahun ini. Itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara muslim dari luar negeri dilarang melaksanakan ibadah haji untuk kali kedua secara berturut-turut. Terima kasih telah menonton!